Kalau yang tahun lapan, siap, tahun lapan puluhan lahir, udah tau kan siapa sebenarnya beliau yang sebelah. Halo, dengar-dengar sekambal dua tipe yang hijau kali. Udah tanda kan dengan wajah ini sih ya. Buat anda semua yang nonton tahun kelahiran tahun lapan puluhan pas sudah tanda dengan beliau nih. Pemain pelita jaya. Bang Puspom. Bang, itu Puspom atau Buspom sebenarnya? Buspom. Buspom ya bang ya. Siap, dan ini asli anak Medan ya. Iya, asli anak Medan. Jadi sebelum UJ, beliau ini juga salah satu teman-teman suku India yang bagus main bolanya bang ya. Iya. Atau siapa lagi kira-kira bang, selain abang? Ada Witya Busey. Oh iya, iya. Raskumar, Gai Sinin. Iya, iya. Di sini semua tuh bang ya? Iya, orang Medan semualah. Abang kok bisa ke pelita jaya kemana jalan ceritanya bang? Itu dari junior, 87. Terpilih. Junior gagal. Pes KTS yang mewakili. Jadi kebetulan Pak Edi Simon yang memilih saya sendiri. Oh. Alasan dari Pak Edi Simon kemarin apa kira-kira bang? Kayaknya saya yang dilihatnya berpotensi bisa ngikutin apa dia. Cara main dia? Segera dia. Posisi abang sebenarnya apa sih bang? B kanan. B kanan kan? Tapi overlapping bagus juga bang ya? Iya, namanya juga belajar. Iya. Bang, di pelita dulu kan jujur aku nonton abang lah. Karena kan selain adanya abang dan Wak juga dan Syari Lubis. Pemain-pemainnya kan top-top semua di pelita kan bang. Apalagi ada primavera pada saat itu yang rata-rata ke pelita. Gimana bang? Bisa ceritakan gimana kondisi tim pada saat itu bang? Kalau di sebelum primavera masuk, kita memang tim-tim yang sangat-sangat disegani lah. Untuk Indonesia. Karena disitu kan bertambur bintang. Betul. Rata-rata pemain nasional semua. Jadi kan untuk supaya begitu masuk primavera, supaya primavera ini tidak sia-sia. Karena Pak Bakri juga yang bawa ya bang ya? Karena kan itu kan dibawa naungan Bakri juga. Bakri juga ya. Jadi satu-satulah kita digeser, digeser, masuklah primavera itu. Barulah tim-tim yang lama ini, pemain yang lama ini baru berserak ke sana, ke sini, ke sana. Jadi sikit lah bang, abang kan udah main selain sama Roger Mila kan ada juga Ruri Neri. Enggak salah sempat juga ya bang ya? Itu striker, kayak Buas Salosa jaman dulu. Gimana perasaan abang bisa bermain dengan striker-striker luar biasa itu kayak Roger Mila, Ruri Neri juga? Satu kebanggan lah. Dulu kita mesti nonton orang itu, tiba-tiba kita bersediri satu tim. Itu kan satu kebanggaan buat kita. Jadi kalau yang abang Roger Mila lah bang, sama abang Buang Kesak ya bang yang perlamin pilihan dunia ya? Itu gimana bang? Gimana apa yang bisa kita ambil sebenarnya bang? Abang sendiri yang ambil ilmu mereka dan yang bisa bang beritahukan kepada orang-orang yang pengen main bola ini bang? Satu pengalaman yang baik sekali dari dia itu. Karena dia bisa dengan umur seperti itu, dia bisa tenang menghadapi lawan-lawan yang masih muda di bawah dia. Itu satu pelajaran yang bisa kita ambil dari dia. Roger Mila datang kemarin usia udah 40-an tuh bang ya? Udah 40, kepala 4. Kepala 4? Jadi bedanya apa sih? Staminanya kayak gimana kalau beliau itu bang? Stamina juga betul, memang dia disiplin orang ya. Disiplin ini bisa makan atau gimana? Disiplin hidupnya memang betul-betul dia profesional. Waktu tidurnya, waktu apanya semua dia memang betul-betul gak ada. Jadi berarti dari zaman dulu memang cuma itu-itu aja sebenarnya bang ya? Jadi Ronaldo udah buat kayak gini kayak gitu, sebenarnya dari dulu udah ada gitu ya? Memang udah ada. Yang penting kan disiplin sekarang. Gitu ya bang ya? Kalau kita mau panjang umur, main bolanya lama ya itulah disiplin lah. Waktu, istirahat, cukup, itu aja. Kalau untuk mau buang kesak sendiri kan lebih lama mau buang kesak lah di Pelita bang ya? Gimana bang beliau itu? Pernah menipili dunia juga 1994-1990 ya? Itu memang betul-betul bulan dangung paling bandel. Kecil tapi bandel. Kokoh dia. Iya, iya, iya. Itu orangnya pun enak. Betul ya? Besi Indonesia udah lancar ya pada saat itu? Lumayan, lumayan. Dua-dua lumayan. Tapi abis itu berapa tahun dari itu Roy Gerimila bang di Pelita? Disitu lama juga, disitu 4-5 tahun ada dia. Baru pindah ke Pusam ya? Iya, Pusam ya. Pusam ya nggak salah, Kalimantan lah nggak salah gue. Kalau mau buang kesak? Buang kesak pindahnya kalau nggak salah pertama ke... Mana dia? Persipa mana dia? Antara itulah bang ya. Jadi kalau abang ngeliat pola yang Pelita Jaya kan keren tuh bang. Pada di Sawangan sendiri. Dulu kami anak muda, keren kali orang ini latihan. Dian TV disorot, keren kali ini Pelita Jaya. Tapi gagal juara tuh bang. Kan hampir Galatama lah kita juara kan. Tapi Pelita kan kita lapan besar lah kalahnya gitu. Iya, kebanyakan ini lah. Tapi kita kan selama di Galatama juga ada juga kita juara. Prestasi ya? Ada. Setelah jadi... Piala utama kita juara Pelita. Kodak Galatama. Kodak ya, betul-betul. Ada berapa inilah. Tapi menurut abang ada faktor non teknis gak abang ketika di Kenapa Pelita kayaknya kok ada dikerjain wasit juga misalnya kalau abang rasa? Itu kalau saya bilang biasanya itu. Biasa ya? Kalau udah terjadi ada aja kita nyalain wasit lah, nyalain ini. Tapi memang betul ini nasib juga. Kalau tim ini kan walaupun tim bagus belum tentu bisa menjanjikan kemenangan. Jadi hati-hati juga buat anda yang sekarang Persisolo dan ini. Walaupun tim anda besar belum tentu bisa mengalahkan PSMS Medan nanti. Betul lah. Mudah-mudahan lah sekarang kita berdoa supaya PSMS ini bisa lolos. Itu aja. Gak juara pun gak apa. Yang penting lolos ke Liga 1. Betul-betul. Itu aja kita harap. Liga 1 warga mati bang. Supaya sepak bola Sumatera ini bisa berkembang lagi. Dan kasih anak-anak yang di SSB ini. Betul-betul. Mau kemana lagi mereka? Mau kemana arahnya. Mudah-mudahan juga di samping PSMS berprestasi, kompetisi PSMS juga bisa diputar lagi. Itu harapan ya bang. Jadi nampak kita gak perlu kita datangi pemain dari luar. Kalau ada kompetisi diputar, kan bisa nampak. Karena menurut abang sebenarnya sudah, Sudah cukup mempuni juga ya anak putra-putra lokal ini gitu bang. Ya udah sebenarnya iya. Kita lihat aja banyak anak Medan di luar yang bagus-bagus. Agung? Jadi kapten di Persita belum? Di Cosma Junta pas malah anak Medan. Kenapa gak bisa kita buat? Betul-betul. Mudah-mudahan ya kita berdoa aja lah. Semoga Liga 2 ini bisa lolos. Itu aja lah harapan kita. Untuk PSMS Medan bang. Kita sebagai pencun punya pemain semua ya kan. Jadi mudah-mudahan lah kita berdoa itu aja lah. Jadi bang kalau trik lah bang sikit bang. Abang sebagai seorang gelandang, eh maaf sebagai seorang bek kanan lah. Dengan tendangan jarak jauh abang yang beberapa kali kalau di Liga itu selalu buat gol gitu bang. Itu memang abang latih atau ada masukan gak untuk kami-kami yang atau ada adik-adik kita yang ingin jadi pemain sepak bola bang? Ya kalau sebenarnya kalau dalam main latihan pasti kita sering kita buat. Kalau tanpa itu untung-untungannya. Tapi kalau kita sering... Merendah luar biasa. Kalau kita memang betul-betul setiap hari selesai latihan kita cari satu kawan atau dua-tiga orang. Kita buat, kita mempareasi begini-gini. Pasti ketemu. Tapi kalau cuma berharap dengan pelatih aja ya kan gak mungkin. Harus ada dari diri sendiri? Iya, kalau pelatih kan hanya sekedar raja. Dia kan tidak mungkin dia mau memperhatikan satu orang itu aja. Semua dia perhatikan. Tapi ya gitu ya tambah. Saya sama Uwak dulu selesai latihan selalu tanya Uwak sendiri. Selalu, ayo pom begini-gini pom, ayo pom. Dia kasih angkat apa, dia kasih saya baik pas semuanya, dia baik pas sama saya, balik saya bawa-bawa, angkat. Makanya sering ketemu kami. Siap, betul-betul. Bang, ini kalau ini bang gimana? Abang tadi sempat bicara pelatih. Jadi kan abang juga melatih, gak salah bang. Udah lisensi gimana bang? Jangan-jangan nanti abang juga nih ke PSMS nanti. Ya, masih berkecepsi jauh lah. Tapi ada keinginan bang kira-kira? Ada. Amin, amin, amin. Kita sebagai bekas pemain bola pasti ke situ ya tujuannya. Kalau nggak kasih anak-anak nih. Betul-betul. Jadi kalau abang lah, ada pesan-pesan bang, untuk adik-adik kita yang... Untuk PSMS-pemain kan tadi udah ada abang sampaikan harapan ya kan. Kalau untuk... Permulaan Tepak Mula Liga di NTP ingat? Saya ingat. Apa ingat? Coba apa? Lalu saya selesai. Oh, selesai. Lalu jalan-jalan jalan. Kalau untuk filosofik buat edik, itu bapaknya ngangkat. Nah, aku siap. Siap. Yang keberapa tuh? Coba itu peranian aku. Aduh, aku lupa. Aku yang pen... Iya. Aku masih kumpul aku. Itu bang Abraham ya. Itu bang Abraham. Jadi semuanya itu kalau yang tahun lapan... Siap. Tahun lapan puluhan lahir. Udah tau kan? Siapa sebenarnya beliau yang sebelah kanan saya ini? Itu biar kalian tau. Jadi, Medan ini gak kacang-kacang sebenarnya. Ngelahirkan momen-momen ngeri-ngeri semua ini. Tapi panggilan tim nasional pernah ada tuh bang? Pernah. Pernah ya kan bang? PPD. Iya, iya. Itu jaman siap tuh bang? Pak Danur Windo tuh siapa? Ipantopla. Ipantopla. Benny 20, Ipantopla. Oh. Ipantopla itu yang... Dari Yugoslavia. Yang 91 kita juara di buat beliau ya? Oh gitu. Wah, semua tengok-tengok dong adonan. Semua legenda. Jadi kalian... Aduh, PSEP. Tau lah. Tapi di PSEP pernah gak itu bang? Junior aja. Junior ya bang kan? Junior 87. Abang langsung ke PSDS kan? Enggak, langsung perangkat. Enggak, enggak. Maksud aku setelah dari pelita, PSDS? Enggak. Persikota, Persitara. Baru PSDS. Baru balik PSDS, baru balik ke Persigapu Bogor. Jadi PSDS aku nonton hari tahun 2000-an, kawan-kawan. Itu seri PSDS sama PSMS. Itu PSMS harus ngalahkan PSDS. Tapi PSDS harus keluar dari zona degradasi, bang ya. Itu sampai berantam. Abang ini juga itu gak salah yang cari berantam. Tapi serba salah karena dia pemain idol aku di pelita. Aku diam aja udah. Iya, keduanya, keduanya. Dua sama skornya itu, bang ya. Jaman Ariel, Morwada, Marco. Beliau ini gila-gilaan PSDS di situ, boy. Ditabrak-tabrak aja. Beliau salah satu nih. Terang tabrak main PSMS. Tapi kalau kayak gitu lah, bang. Abang Putra Medan main PSDS. Gimana perasaan abang kemarin, bang? Saya profesional aja. Lain baju ya udah. Kita kan digaji dari orang itu. Jadi profesional lah. Karena ada terbiasa dari dulu kan. Jadi itulah yang saya ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang, bang. Walaupun kita udah tua, tapi lain baju ya. Anggap itu musuh. Musuh? Antam aja. Selesai baru kita kawannya. Makanya datang hari apa, bang? Kalau nengok-nengok partai-partai yang senior-senior, bang? Hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi. Sabtu pagi. Sabtu pagi ada forum. Kalau Minggu pagi ada mantan. Sama kerasnya itu, bang ya? Aduh, gengsi itu. Kok bisa bang bilang gengsi? Kenapa bisa gengsi, bang? Walaupun udah tua, selesai latihan kita ngejek-ejekan. Itu enak. Itu yang buat kita... Makin dekat-dekat ya? Bukan umur yang muda. Iya, iya, iya. Bulu ada. Sampai umur segitu bisa mainkan, kita bangga. Kita belum tentu. Belum tentu, bang. Iya. Tapi emang zaman dulu itu, bang. Tadi balik, bang. Yang 91, siapa pelatih John Topplak? Evan Topplak. Evan Topplak. Itu tahun 91, SEA Games terakhir kita juara, beliau ya? Iya. Pelatih ya? Itu polosin, kan? Polosin, polosin. Itu Ivan Topplak yang mana? Bang, lupa aku, bang. Polosin, Polosin. 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 Oh, iya, iya. Tapi itu belum ada prestasi pada saat itu? Belum, belum. Pertandingan yang internasional pertama untuk Indonesia apa, bang? Pertandingan persahabatannya pada saat dipanggil seleksi. Kan ada pertandingan yang abang ikuti nggak? Kita itulah di TCD Yunani. Oh, abang ikut juga ke Yunani? Tiga minggu. Oh, tiga minggu. Lawan-lawan tim-tim Aik, Aik, Pao, Aik, apa gitu-gitulah ya? Aik, Panasinya Aikos. Oh, gitu. Sempat latihan di Yunani, sana. Yunani, gimana Yunani itu? Aduh, salah informasi itu. Salah inilah, kita main di Qatar cuaca panas, biasanya cuaca dingin. Oh, nggak ketemu ya? Tapi kalau indahnya Yunani, bang? Aduh, indah kali lah. Betul-betul seribu dewa, bang? Aduh, itu enak lah. Cewek ada apa? Oh, iya, bang. Biasanya kan pemain bola itu identik gitu, bang. Apalagi senyum abang kan manis. Seperti banyak yang suruh dulu. Oh, gitu, bang. Jadi kalau abang lah ngeliat, sifak bola kita sebenarnya apa, bang? Yang diperbaiki, bang. Karena kan jujur, zaman abang dulu, Kampoja bisa kita jeplakkan 6-8-0. Sekarang ini, 1-2 pun udah sulit rasanya. Ya, betul. Maka memang semua kan lama-lama kan macam. Cara berpikir, cara pemain bola. Berarti kita yang tetap begitu, bang? Kita masih, ya, kayak mana ya? Bang, ini juga lah. Tadisiplir, entah apa kecaya pun enggak gitu ini kali. Siap, siap. Tapi intinya kalau abang optimis, balik lagi PSMS ini dengan skor yang ada, mudah-mudahan bisa berprestasi, bang, ya? Bisa masuk Liga 1. Bukan sekejar juaranya, Liga 1-nya dulu. Bukan sekejar juaranya, Liga 1-nya dulu. Bukan sekejar juaranya, Liga 1-nya dulu. Siap, 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 siap. Oke, bang. Udah mulakan di Pedang Lansari atau Wabang Lubis ini. Mudah-mudahan berhasil lagi. Amin. Amin, ya, bang. Oke lah, bang. Itu aja mungkin karena hujan juga, bang. Eh, tapi setelahnya, bang. Klub favorit apa, bang? Klub favorit, bang, di luar negeri? Oh, iya, kalau nggak Barta. Oh, yang tadi, oh, itu tuh Barta, itu Barta di belakang. Oke, bang. Sehatlah lu, bang, ya. Thank you, bang. Sukses di kepelatihannya, bang. Mudah-mudahan bisa melatih PSMS ini. Thank you, bang. Terima kasih.